Intro Selamat dokong Jokowi! Pancasila! Ini sangat bicara Pak Jokowi Apa tidak cukup bukti 4 tahun setengah? Kita lanjutkan Ada Pak Ustadz Yusmansur disitu Itu artinya apa sih ketika kemudian berfoto itu? Apakah kemudian itu artinya memberikan dukungan atau apa? Pak Ustadz? Buat saya kan udah lewat ini ya Itu udah lebaran Artinya sih kalau mau kita bicarakan Omongannya ke depan Bagaimana PR kita 5 tahun yang akan datang 2024 Ada perubahan Bentuk polarisasi Politik Artinya Kalau misalkan kita melihat masa lalu Harus menjadi sebuah pelajaran Buat yang akan datang Anda setuju gak kemudian ada ulama kagetan Yang tadi Prof Mahfud bilang Bahwa kemudian Yang inilah yang mungkin Belum paham ilmunya Mungkin belum dalam Tapi ternyata diikutin Oleh banyak yang umat Sehingga Salah arah gitu Bisa jadi Menjadi ulama kagetan itu saya Saya Anda ngerasa ulama kagetan Iya Saya sempat menjadi ulama kagetan Tapi Kagetnya cepat Jadi Cepat sadarnya gitu Belajar Jadi gak semua yang kagetan Kemudian juga harus berkonotasi jelek Kan Misalkan kayak artis Umroh Terus mendadak dia pake jilbab Dia mendadak pake kerudu Tapi who knows kan Siapa tau dia keterusan Terusin Artinya ya Makanya saya sering bilang Ketika tadi Sebelum on air Kan ada Bicara tentang fenomena hijrah Kan Buat saya Fenomena hijrah yang terjadi Adalah PR yang belum selesai Oke Ya hayu kita sempurnakan saja Bareng-bareng gitu ya Bahwa ada yang belum sempurna Bismillahirrahim Itu bareng-bareng menyempurnakan Silahkan Gus Bisa mau menanggapi Karena gini Fakta realitanya Kemudian ada juga kan Ulama yang omongannya Provokasi Sehingga itu yang Memecah masyarakat gitu Kita memang setuju Dengan ulama yang memang Menenteramkan Mengademkan suasana Tapi kan juga tidak sedikit Sampai kemudian Ternyata kementerian agama Juga harus mengeluarkan Daftar-daftar usaha dan ulama Yang disarankan Jadi yang harus dipahami Oleh kita semua Terutama ulama Bahwa negara ini Benika tunggal ika Negara yang beragam Dari segi agama Bahkan ada aliran Kepercayaan dan keyakinan Bahkan di dalam Intra-Islam sendiri Banyak ormasnya Banyak mazhabnya Maka tugas dari kita semua Adalah menjaga Keikaan itu Persatuan Kebersamaan Ini yang mestinya harus Dipedomani oleh Ulama terutama Jangan sampai kemudian Keragaman yang sangat luar biasa ini Yang terjadi justru konflik Kalau saya lihat misalnya Setelah pemilu Di masyarakat itu Guyup Mau yang 01-02 Tidak ada masalah Mereka menerima Apapun hasilnya Tetapi kan Masalahnya Pada elitnya Elitnya tidak memberikan Keteladanan Bahkan juga Sebagian ulama Tidak memberikan Keteladanan Maka tugas yang Harus dilakukan Adalah Memahami Keragaman yang Sangat luar biasa Sehingga potensi konfliknya juga Sangat besar itu Terus yang kedua Saya kira memang Kita harus selektif Memilih ulama Karena bagaimanapun Ulama itu kan Makom Derajat Yang sangat luar biasa Ini Kalau kata Gusmus Itu Abu Jahal Abu Lahab Juga pakai Jubah Pakai surban Jadi jangan sampai Kita melihat orang itu Ulama Karena dari pakaiannya Prog Mahfud Kak Mahfud Ini juga ulama Meskipun Tidak berjubah Walaupun Pegadasi Jadi Maka Kita pun Juga harus selektif Bagaimana Memilih Ulama-ulama Kalau saya Kebetulan Sekali lagi Orang pesantren Tumbuh dan lahir Dalam tradisi NU Ya saya Ulama Versi saya Itu lagusmus Kihaji Mustafa Bisri Bahma Imun Subir Sehingga Kalau kita ketemu Ulama itu Lihat wajahnya Sudah senang Jadi Sudah senang Sudah teduh Sudah adem Kalau ceramah pun Tidak usah lama-lama Tidak usah suaranya Tidak usah tinggi-tinggi Bahkan Kita ingin mencium Tangannya Jadi dalam tradisi kita Itu luar biasa Jangankan yang hidup Yang mati pun Kita ziarahin Itu Betapa ulama itu Sangat Penting Makumnya Karena dia adalah Warasatul Ambiya Adalah Pewaris Para nabi Maka Masyarakat pun Harus Jangan sampai Mersos terutama Ada Beberapa orang Yang suka marah-marah Ceramahnya Sering Mengecam Menebarkan kebencian Menurut saya Ya harus diganti Mencari ulama-ulama Yang Betul-betul Menceramakan Tapi pengikutnya banyak loh Juga ada trend terbaru Mungkin Seakan-akan Ulama yang seperti itu Yang ternyata Pengikutnya banyak Mas Afik Sebenarnya kalau kita lihat Sebenarnya memang Masyarakat Sekarang ini kan Memang menurut saya Ada Kecenderungan bahwa Kebutuhan Religiusnya Atau kebutuhan spiritualnya Tinggi Dan saya kira Menurut saya itu Bagus Dan itu Kemudian diisi oleh Banyak sekali orang Ini udah kadang-kadang Kayak Selera atas musik aja Ada orang yang Memang seneng Walaupun dia gak jago-jago Suaranya gak bagus-bagus Amat Gitarnya gak oke-oke Tapi ya banyak yang suka Kan seperti itu Tidak lantas Bahwa penggemar musik itu Ada yang Wah harus yang jago Yang suaranya oke Masyarakat itu Ada banyak sekali Orang punya preferensi Sebelumnya Dan kemudian Dia akan memilih Orang yang mendekati Preferensinya Bagaimana orang yang Mendekati preferensinya Ternyata orang yang salah Pemimpin yang salah Agak susah mengatakan Apakah itu salah atau tidak Karena akhirnya Dia Kalau soal preferensi Kita gak bisa Bicara salah atau benar Misalnya kita Dalam politik Ada bias konfirmasi Kalau saya yang backgroundnya NU punya kecenderungan Akan misalnya mendukung Mungkin yang dekat Dengan nilai-nilai Dan tradisi NU Tapi yang berbeda Kan juga akan itu Jadi gak akan bisa Bicara benar-benar salah Dalam kontak politik Tapi kalau ada yang salah Benar dalam kontak hukum Ya harus ditindak hukum Nah dalam kontak ini Saya kira Ada satu memang ya Ada faktor Urusan agama dan politik Saya termasuknya Mendukung bahwa Harus ada pengaturan Bukan pemisahan yang sangat tegas Seperti di Eropa Atau Amerika Tapi harus ada pengaturan Misalnya Tempat ibadah Gak boleh dibuat kampanye Ulama menurut saya Boleh saja berpolitik Dan sejarah Bangsa kita Dari dulu Ulama berpolitik Dulu pemilu 55 Mungkin rivalitasnya Justru antar Misal dulu ada Masumi Ada NU Rivalitasnya lebih keras Dulu PNI Atau PKI Rivalitasnya juga keren Karena memperebutkan Segmen yang sama Dan saya kira Ini memang agak sulit Saya kira gak bisa dihindari Dalam kontak sejarah Indonesia Kita harus realistis Melihat sejarah kita Seperti itu Dan masyarakat seperti itu Tetapi harus ada pengaturan Menurut saya bahwa Ulama gak bisa dilarang berpolitik Tapi bahwa Dia bisa diingatkan Kalau meminjam gusmus Ulama itu kan harusnya Orang yang Yang durul umah Biaini rohmah Melihat umah Dengan mata rahmat Bukan melihat Yang tidak satu kubu Sebagai musuh Nah ini yang harusnya Ulama itu Harus menempatkan Bahwa kontestasi politik Itu adalah Kompetisi untuk mencari Dianggap yang terbaik Kalau ada yang dianggap buruk Silahkan disuarakan Tetapi jangan memposisikan Musuh Saya misalnya mendukung Ada pasangan A Tetapi saya gak melihat Pendukung yang pasangan B Sebagai musuh saya Saya punya teman banyak juga Yang ada di seberang saya Oke Baik Pak Soleyman Saya mau tanya ke Pak Soleyman Lebih jauh Kalau misalnya Kita melihat Ada Yang mencoba Menyusupi Ini juga Sering disampaikan Dari Apa Menkopol hukam Mengatakan seperti itu Bagaimana Anda melihat Bahwa ternyata Ada yang menyusupi Ulama Atau dukungan politik Lewat ulama Itu sudah bukan hal yang luar biasa lagi Itu ya Ya memang seperti itu Yang susupi itu sudah hal yang sangat biasa Tapi ya misalnya menyusupi Kalau dia tidak lakukan itu ya bodoh Itu Dalam konteks politik seperti sekarang Oke Itu sudah pasti Termasuk para ulama Nah Kalau saya melihat secara umum Kondisi ini sebenarnya Sudah dilihat oleh para orang tua kita dulu Sehingga mereka saat itu Sudah membuat Dalam Pancasila Itu ada musyawara mufakat Jadi di dalam Pemilihan presiden Di dalam Itu musyawara mufakat Yang dibainkan Sehingga Kalaupun mau pecah Pemilihan presiden Itu hanya ada di 400 orang di MPR Tidak turun sampai sekarang Sehingga kondisi ini Sepertinya sudah dilihat Nah kondisi hari ini Bagaimana Anda memetakan Kondisi hari ini kan Masyarakat terpecah Tiga ini sekarang Ada yang dibilang komunis Ada yang agama Ada yang bilang Saya Pancasila Tiga ini terpecah sekarang Sampai ke bawah Nah kalau ini terjadi Lima tahun sekali Sekarang luka belum selesai Lima tahun lagi akan ada Inilah yang tidak diinginkan Oleh para orang tua kita dulu Apakah hari ini terjadi Memang perang ideologi? Mau tidak mau Suka tidak suka Kita terpecah Kamu komunis Ini kita kelompok agama Pasti akan seperti itu Kenapa? Dalam berpolitik Yang dicari adalah Dukungan suara Dukungan itu Didapatkan dari Sekelompok Organisasi Organisasi ini akan menjadi satu Kalau ada Cohesion force Cohesion force yang terkuat Adalah agama Organisasi yang sudah Dilarang pemerintah Ikut menyusupi di situ? Bisa saja Tidak ada masalah Karena apa? Dia memainkan agama Ketika agama Semua menjadi satu Cohesion force-nya satu Musuh saya siapa? Komunis Oke Pasti itu Dan ini sudah dilihat Oleh para Founding Faders kita Itulah dia bilang Musawarah Mufakat Hanya di NPR Kalau rusak Biarkan saja 400 orang NPR saat itu Tidak turun ke bawah Nah apakah kita akan Mempertahankan ini? Kalau kita pertahankan terus Akan terjadi terus Komunis tidak akan Pernah mati Agama tidak akan Pernah mati Akan bertempur Dua ini Terus menerus Baik Pak Mahfud Di Pilpres Yang serentak Dengan Tilek Kemudian sempat Tagar Yang muncul adalah Pancasila versus Khilafah Bagaimana Anda melihat Situasi itu? Apakah memang Ternyata pertarungan ideologisnya? Nah itulah pertarungan ideologis Karena memang Gerakan Khilafah itu Nyata ada sekarang Nyata ada Di tengah-tengah masyarakat itu Cuma Resminya sudah dilarangkan Oleh negara Tapi gerakan bawah Tapi gerakannya Masih masih jalan Terus Tapi beginilah Saya lebih Apa namanya Ingin mengatakan begini Apapun Ketika sebuah inspirasi Dari agama itu Mau diwujudkan Dalam bentuk aspirasi Itu jangan sampai Merusak Negara Apa yang penting Gini koridornya Ibnu Taimiyah itu Ibnu Taimiyah ya Yang mengatakan Situ Nasanawat Bi'imah min dolim Afdolu Min laylatin bila imam 60 tahun Punya pemerintah Yang kurang baik Misalnya ya Karena Karena pilihannya Tidak ada lagi Itu lebih baik Daripada satu malam Tidak ada pemerintah Oleh sebab itu Jangan rusak Koridor Kehidupan negara ini Imam Nawawi Yang suriah itu Yang penulis Kitab Atibian itu Mengatakan gini Kalau anda berpolitik Jangan sampai Menyebabkan Pemerintahan lumpuh Karena kalau Pemerintahan lumpuh Lembaga-lembaga Negara lumpuh Yang rugi itu rakyat Dan ketika rugi rakyat Anda melanggar syariah Melanggar syariah Melanggar makosidus syariah Saya kira begitu Sehingga para ulama itu Memberi kesejukan saja Punya aspirasi Silahkan ya Aspirasi Tidak apa-apa Kan gitu Itu hak politik Kewajiban Oke Nanti di sementerik Saya juga mau bahas Mertanya tuladan Seperti apa yang diharapkan ulama Ketika kemudian Situasi tempat terpolarisasi Tentu ada peran ulama Untuk kembali Menyatukan umat Tetaplah bersama kami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!